Intro Meisha, anak kiwil dari pernikahan bersama Maggie Wulandari, tak terima wajahnya disebut mirip dengan ayahnya. Maggie Wulandari membeberkan jika Meisha tak nyaman mendapat sebutan dari sejumlah orang yang mengatakan wajah anak mirip kiwil. Komedian bernama Asli Will dan Delta berusaha untuk menghibur sang putri. Ia meminta agar Meisha tak terlalu mengambil hati ucapan orang lain mengenai dirinya. Hal itu diutarakan kiwil melalui akun Instagram terverifikasinya, baru-baru ini. Percayalah nak, sesungguhnya aku hanya ingin membuatmu bangga, meski yang terjadi tak selalu bisa sama dengan apa yang aku harapkan, tulis kiwil. Melalui unggahan foto dengan judul ayah, yang menampilkan dirinya membelakangi kamera dengan mengenakan peci berwarna hitam. Kiwil menyebut keberadaan Meisha sebagai hadiah terhebat yang pernah diterimanya dalam hidup. Kiwil memastikan jika sampai kapanpun, ia adalah ayah biologis Meisha. Karena sesungguhnya hadiah terhebat yang pernah Tuhan berikan kepadaku, adalah ketika kau memanggilku ayah, tulis kiwil. Kiwil kembali memperbaharui unggahannya di Instagram. Ia masih membahas soal masalah yang dialami Meisha karena tak ingin wajahnya disebut mirip kiwil. Ketimbang memikirkan hal itu, kiwil meminta kepada putrinya agar lebih bersyukur. Untuk apain secure, bersyukur lebih baik, tulis kiwil dalam sebuah foto. Tak cuma itu, kiwil juga mengunggah lirik lagu milik penyanyi firsa besari yang berjudul Peluku Untuk Pelikmu. Lagu yang menggambarkan mengenai ketidaksempurnaan manusia itu seolah menjadi pengingat yang diberikan kiwil kepada Meisha. Warganet merespon unggahan terbaru kiwil dengan berbagai komentar. Mereka menyukai cara kiwil memberikan pesan kepada Meisha. Tulis akun atki.garis bawah inner memberikan emoji tanda hati.